Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja mau cobain modul magisk untuk performa ya Disini kita tetep pakai modul Brutal Busybox ya Jadi kalau biasanya untuk saya pribadi kalau mau pakai modul untuk nge-game Saya biasa tambah Brutal Busybox juga ya Jadi apapun modulnya pakai Brutal Busybox Ataupun Busybox biasa juga gak masalah sih Oke dan disini untuk modul yang aktif lumayan banyak Cuma gak ada yang bentrok ya Jadi fungsinya beda-beda gak usah pakai fungsi sama yang lebih dari satu modul ya Disini kita gak pakai FDE-AI Edition ya Kita kombinasi dengan Brutal Busybox, Mobile Legends FDE-AI Plus Oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat langsung aja di video ini Sebelum terlanjut kita intro dulu guys let's go Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magisk ya Dan kita akan cobain beberapa modul untuk performa dan touch screen ya Oke dan disini kita akan cobain tes untuk modulnya di device Redmi Note 5 y-rate ya Disini kita masih pakai modul ya disini Itu apa namanya Tentang ponselnya berubah model perangkat Dan disini kita pakai ROM Android 12L Nusantara Project ya Kernel Superhezen dan ini lumayan betah ya disini Jadi buat kalian yang di device yang sama mungkin bisa cobain Yang penting sudah terinstall magisk ada akses root ya Disini kita pakai magisk versi 25.2 Dan disini kita lihat Untuk modul disini kita masih pakai Aurox ya Disini seharian saya sudah pakai modul ini Dan ini lumayan ya Enggak terlalu bikin cepat panas Tentang perangkatnya Model perangkatnya berubah Cuma enggak buat unlock grafik ya Ini sudah include banyak modul ya Cuma kalau kalian merasa enggak perlu Kalian enggak anu ya Kalau merasa kebanyakan Dan enggak perlu modulnya terlalu banyak Yang aktif ya disini Soalnya banyak nih Kita pakai yang sedikit-dikit aja Ya Untuk touchscreen dan performa Performa mungkin bisa cobain modul yang lain ya Disini ada MLFADE AI Edition Kalian bisa cobain ya Biasanya kalau kita pakai mobile legend itu Kalau kita tinggal gabung sama Brutal Busybox ya Brutal Busybox ini lumayan cocok lah Dipakai untuk performa Apalagi modul-modul dari MRB ya Dan itu untuk Universal Bisa unlock grafik juga Malahan langsung include Oke disini kita install Pasang modulnya Enggak usah terlalu banyak ya Dan disini bisa Memang saya mau pakai modul Kayak touchscreen dari iPhone Ataupun modul touchscreen yang lain Tapi disini sudah include Touchscreen improve ya Dan bisa untuk mobile legend Improve internet connection juga ya Ada Open GL Ya ada GPU Fake GPU lah gitu GPU render Dan ini juga Enaknya dipakai Yang ini amazing Terimakasih sudah klik video ini Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu Support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Performa cuma Gak usahlah dulu Untuk Untuk quick internetnya disini sudah Ada gak ya Oke gak ada ya Jadi kita Quick internetnya kita bisa pakai Internet optimizer Ini juga bisa Total pussy box Kita biarin aktif Untuk 4G juga biarin Ya jadi ini universal sih ya Tapi belum aktif ya Kalau kita belum Restart Jadi itu belum aktif Kita test trolling test dulu Dan ini masih yang pakai Aurox tuh ya Belum berubah Zapfoto Zing간 lupa 除jai Didi Sy Pollles Car Tanya помiditi Oke ini mantap ya ini Aurox masih pakai Aurox dan ini masih stabil nggak bikin boros baterai ya dan langsung aja kita restart biar non biar mengaktifkan modul yang kita aktifin ya biar yang kita non-aktifin biar tetep non-aktif Oke guys jadi ini sudah masuk di homescreennya dan ini masih lumayan lah ya Ayo kita masuk magisnya kita cek lagi sekali Brutal Bosikbox sudah aktif CC Cleaner Internet Optimizer Oke FDI nya sudah aktif ya Oke dari tadi tadi sempat error sistem UI tapi saya restart dan sudah aman enggak bahasanya bukan ngebug dari modulnya dan ini aman-aman aja baru kita tes restart dan ini bisa nyala lah ya normal Oke ya Oke ya Oke ya Oke ya Oke ya Terima kasih. Terima kasih. Padahal disini untuk Mobile Legends. Oke, jadi gitu doang lah ya. Kita akhir aja buat yang mau cobain. Bisa cobain aja. Dan buat yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next video. Kurang lebih ini modul Mobile Legends dengan... Apa namanya? CAC cleaner kurang lebih hampir sama ya. Oke, dan see you next video guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax